Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ini kebetulan bikin video ini karena ketika saya mereview tentang update lego dulu saya menemukan artikel tentang akan adanya launching dari Mavic 3 Pro ya so ini dronenya belum ada lah namanya belum launching jadi buat kalian yang mengharapkan dronenya ada sudah tutup pindah videonya daripada kalian menyumbangkan di setek karena pada videonya apa dronenya ada enggak ini saya menemukan artikel dari Drone DJ dimana Drone DJ ini memang dari dulu selalu update ya tentang status drone keluaran terbaru nah disini ini kan sudah keluar ya out there level 2 bisa kalian nonton videonya disini sudah saya bahas kemudian dia diverseskan dengan Mavic 3 nah Mavic 3 ini juga belum tahu variannya apa aja ya apakah ada Mavic 3 Sumato Pro seperti yang lebih berdua saya kurang paham so disini kita akan coba lihat ya di sini ada fiturnya Mavic 3 will be released early this year jadi akan launching di awal-awal tahun 2020 ntar lagi dan mungkin kemungkinan di kuartal pertama kuartal pertama sekitar mungkin maksimal sampai lebaran karena sampai Juni mungkin dan sudah include ADBS receiver for improved safety ya sudah sudah masih official semua nah jadi karena adanya launching evo yang sudah saya bahas itu pastinya akan memanti DJ atau mengeluarkan seri terbarunya entah itu mungkin Phantom 5 atau mungkin Mavic 3 itu sudah pasti ya karena tahun kemarin beberapa waktu yang lalu ketika hotel robotik itu mengeluarkan evo-1 DJ langsung menabraknya dengan mengeluarkan seri Mavic 2 Pro waktu itu juga agak lama kemudian kan sebelumnya itu Mavic Air jadi Mavic Air versus evo-2 tapi nggak sepadan karena fiturnya masih lebih tinggi di evo-2 jadi langsung DJI langsung merekam Mavic 2 Pro kurang lebih timingnya seperti itu ya Hai dan dengan keluarnya auto level 2 sayang banget ya auto level 1 itu nggak laku di pasaran karena kalah sama DJI Verod pun juga NFV juga kalah sama DJI yang DJI masih rajanya drone komersil untuk saat ini kemudian yang baru saja keluar beberapa jam yang lalu saya bikin video ini keluar beberapa jam yang lalu auto level 2 itu keluar itu dengan fitur yang sudah sangat jami 8k video ada yang 6k video kami ada tiga variannya ada yang 8k video ada yang 6k tapi sensornya 6 inci itu juga ada yang termal dan waktu durable flag time juga paling lama antara drone yang sudah ada saat ini yang drone komersil yaitu 40-40 menit jangan terbang parah tuh enggak 40 menit ya kalah Mavic 2 Phantom kalah sudah kemudian ya banyak banget letaknya bisa kalian tonton video disini sudah saya bahas kemudian disini saya akan karena videonya saya bahas tentang Mavic 3 the size the size the size humornya disini Mavic 3 kemungkinan akan ada fitur zoom yaitu kalau jangan di Mavic 2 Pro itu kan dia zoomnya ada di fitur ada di Mavic 2 zoom ya jadi mungkin kemudian ini the zoom varian to have one-in sensor jadi mungkin ada varian yang Mavic 3 zoom itu sudah punya sudah dibekali sensor satu in atau atau mungkin yang seri Mavic 3 Pro itu sudah bisa ngezoom seperti lainnya zoom yang Mavic 2 zoom dia mungkin siapa tahu karena masih rumor ini belum belum berilis resmi kemudian improved hasilback one-in sensor possible with zoom nah ini nah ini kemungkinan ah dia di Mavic 3 Pro nya ini dia bisa ngezoom possible with zoom ya jadi dia kemungkinan bisa banget untuk ngezoom kemudian kemudian build-in display in the store controller sehingga smart controller wow keren berarti dia nggak pakai HP lagi dong dia sama seperti smart controller ya smart controller tahu kan kalian nah seperti ini teman-teman ya so kalian nggak perlu lagi bawa HP bawa HP karena sudah tertanam di sini ya ini punyanya Mavic 2 ya Mavic 2 2 nah kemudian Active Track 3 to complete with the Skydio 2 jadi Skydio 2 itu kan sampai saat ini saya masih merasa Skydio 2 itu yang the powerful the tercanggihnya drone yang untuk komersil saat ini ya tapi ternyata setelah ada Evo 2 masuk yang untuk segi teknologi sih masih menang Skydio cuman untuk kita bicara kamera kayaknya Skydio sekarang yang masih unggul eh sorry bukan Skydio auto apa Autel Evo 2 yang masih unggul ya terus juga dari flag time juga saya rasa Autel masih unggul tersebut saya gak tahu Mavic 3 ini mungkin 40 menit jam terbangnya atau berapa kurang tahu ya jadi memang untuk diversis ini memang Autel Evo 2 dengan 8k video kamera dan Mavic 3 ini sudah sangat bisa disandingkan untuk diversiskan ya teman-teman ini juga belum ada informasi tentang Mavic 3 ini dia sampai sanggup merekam berapa game kamera ya akankah dia bisa merekam sampai 8k atau 6k seperti Autel Evo 2 kita tunggu jawabannya menarik untuk disimak teman-teman ini juga penampakannya belum ada banyak ya kemungkinan DJI Mavic Pro ini dia pakai prosesornya ini ambarella ya seperti yang ditanam yang di sensor kameranya Mavic ini bagus ya bagus kemudian ya mungkin kenapa kan ini ya ini editing sih mungkin sih ini Mavic 2 tapi D3 udah itu aja sekian dari saya karena ini hanya sekedar rumor kita tunggu kedatangannya Insyaallah sekitar kuartal pertama oh iya harganya harganya Mavic 3 ini sekitar ini teman-teman likely starting from 1800 US dollar sampai 1900 US dollar kalau kita lihat virus mata asing kita 1800 US itu sekitar 25 juta itu saya nggak tahu itu paket base juga atau paket komponnya itu saya nggak tahu terus juga yang Mavic 3 sum atau Mavic 3 gimana saya curang tahu juga 1800 sampai 1900 1800 sekitar 26 juta mungkin kalau masuk Indonesia sama cukainya bersama bati sampai untung seleranya mungkin di markup 100 setengah juta 1 jutaan kurang lebih ya sekitar 2 ribu dolar kurang lebih 20 27 juta atau sekitar 28 jutaan ya nyari sama seperti ketika Mavic 2 pertama rilis masih mahal sekarang sudah mulai banyak turun tapi heran ya Mavic 2 Pro sampai sekarang tuh turunnya agak kebangetan harganya masih stabil banget bagus memang kualitasnya terus juga di saat-saat suaranya Phantom 5 itu sampai sekarang belum terjawab teman-teman ini sudah mulai gembar-gemboran dari awal 2018 tapi sampai sekarang belum keluar akankah Mavic 3 yang keluar atau akankah Phantom 5 yang keluar untuk menyaingi Outer Evo kita lihat aja tapi insya Allah pasti akan keluar di GI ini karena untuk menandingi Outer Evo sudah ganas ya oke sekian tutup video dari saya semoga bermanfaat terima kasih sudah nonton jangan lupa di like di komen dan di subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax